Oke, kita ketemu lagi di kelas Metaverse, kampus Metaverse Libertas Binadharma. Oke, jadi ini sebuah ruang Metaverse yang sudah kita ciptakan untuk melihat aktivitas program dan program studi yang ada di Universitas Binadharma. Jadi nanti di tempat-tempat objek ini akan kita pasang dengan objek atau konten Metaverse. Bisa video, bisa image, bisa konten kuliah, dan terus. Oke, jadi ini objek yang sudah kita pasang pada kampus Metaverse Universitas Binadharma yang sudah dikembangkan ini. Jadi, di sini kalau kita klik objek ini, nanti mahasiswa bisa melihat video profil Universitas Binadharma. Bisa langsung menuju ke Youtube. Saya lalu isi video profil ini, seperti ini. Visi Universitas Binadharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Binadharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk upah program studiunya. Jadi, seperti itu. Jadi, ada objek video yang bisa kita pasang di peta ke sini. Dan bagaimana kalau kita mau masuk ke fakultas atau ke program studi, di mana kita mau belajar. Kita bisa mengklik ke objek teleportase. Ini sebagai contoh ini saya bisa buat, ada satu objek ini. Kita bisa masuk ke salah satu ruang kelas yang sudah dibuat. Metaverse-nya ini. Ini kalau kita klik teleportase tadi, objeknya kalau kita bisa travel. Maka kita akan berpindah ke ruangan lain gitu ya. Ini adalah contoh ruangan kelas yang sudah dibuat. Metaverse-nya ya. Jadi, pada contoh ini, kita berada di ruangan kelas yang sangat eksklusif ini ya. Jadi, ruangannya. Nanti kalau ini dikunjungi oleh beberapa mahasiswa ya. Ini ada beberapa avatar nanti yang muncul di sini ya. Jadi, kita bisa kuliah di ruang Metaverse ini dengan duduk santai seperti ini. Kemudian, memperhatikan materi yang tersaji di situ. Kemudian bisa juga duduk di sini misalnya ya. Nah, ini adalah materi. Jadi, kalau di klik. Nanti kita bisa menuju ke materi yang harus kita pelajari pada mata belah ini. Nah, pada contoh ini, ini materi yang berupa PowerPoint. Sudah dari cloud ya. Tinggal di klik dan di playkan sendiri gitu. Seperti ini. Kemudian, kita juga bisa melihat materi yang mungkin berupa video. Ini. Sayangnya videonya. Mungkin terlalu berat ya. Oh, atau yang di sebelah ini. Misalnya ini juga materi video. Nah, jadi kalau bisa kita klik. Nah, nanti kita bisa menuju ke video yang berhubungan dengan materi tersebut ya. Ini contoh video materinya. Bisa akan di play. Teman-teman saya bisa mengikuti video ini. Selamat menikmati. Selesai tentunya. Ada contohnya adalah contoh di mata belia. Baik, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alamat menikmati. Seperti itu. kemudian kalau mahasiswa misalnya ingin hiburan di ruang ini juga dipanjang hiburan nih ada hiburan yang disediakan di kelas metafas ini jadi misalnya mahasiswa bisa menyetel radio misalnya kalau ini kita klik nanti akan muncul musik jadi lagu yang mungkin digemari oleh anak-anak zaman sekarang gitu seperti itu kemudian bagaimana kalau mahasiswa pengen tahu apa tugas di kelas ini misalnya itu bisa mengklik objek yang sudah disediakan juga di kelas metafas ini jadi kalau di klik ini nanti mahasiswa bisa langsung menuju ke kelas e-learning di e-learning model yang ada di kampus ini kita sebenarnya kemudian membaca tugasnya ini pada contohnya tugas satu gitu ya bisa langsung dibaca apa tugasnya langsung di upload kalau di ini kalau ditampilkan mahasiswa dia bisa langsung klik jawabannya apa gitu ya mengetikkan jawaban tugasnya dan dosen bisa merespon juga melalui paling tugas ini seperti itu kemudian bagaimana kalau mau berinteraksi dengan dosen jadi misalnya mau berdiskusi gitu ya sesuai dengan topik matagulahnya maka di kelas ini di kelas metafas ini sudah disiakan juga ruang diskusi jadi terhubung dengan e-learning juga ini jadi di forum e-learning sudah ada forum yang dibuat oleh dosen kemudian mahasiswa tinggal aktif dosen juga tinggal merespon seperti ini kalau dosen masuk ke metafas ini berarti dia bisa merespon tugas atau forum pada contoh ini saya ada mahasiswa bertanya pak saya pakai api bagaimana cara mengirim tugasnya dosen bisa menjawab ketik langsung di editor di tugas itu kemudian disitu kamu juga bisa muka itu upload gambar foto ya dengan tombol insetif seperti ini jadi bisa kita berinteraksi dengan mahasiswa di kelas metafas ini oke seperti itu nah jika mahasiswa mungkin jenuh dengan materi kuliah dia bisa jalan-jalan ke luar ruangan seperti ini jadi bisa jalan-jalan keluar ruangan lihat pemandangan gitu ya oke disini lagi kelas misalnya nah seperti itu jadi bisa duduk santai saat mengikuti pergolahan dan jika ingin kembali ke ruang kampus utama tadi ini ada ada tombol teleportasenya juga jadi tinggal di klik lalu tekan tombol travel maka akan kembali ke ruang kampus utama universitas binadharma oke begitu kelas metafors universitas binadharma yang sedang dikembangkan ini semoga bermanfaat nah metafors ini belum bisa diakses oleh public belum bisa public ini karena ini masih versi free jadi untuk bisa public harus memakai versi yang berbayar sampai ketemu di video selanjutnya pada pengembangan kampus metafors ini terima kasih selamat menikmati